Kepada kedua kandidat, saya persilakan untuk mengambil tempat masing-masing. Baiklah hadirin, sebelum acara ini kita mulai, untuk menjaga ketertiban dan kelancaran acara debat, akan kami ingatkan sekali lagi aturan yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum yang ditayangkan sebagai berikut. Kembali memberikan kesempatan kepada masing-masing calon wakil presiden, untuk mempertajam visi dan misi selama 3 menit di segmen kedua. Selanjutnya di segmen ketiga, moderator akan melayangkan pertanyaan yang sama kepada semua kandidat, untuk dijawab dalam waktu maksimal 3 menit. Baiklah hadirin sekalian, selain aturan yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, perlu saya tambahkan aturan tambahan. Aturan yang pertama, tepuk tangan dari para hadirin, hanya diperkenankan setelah para kandidat berbicara, selesai berbicara. Aturan yang kedua, ditujukan kepada kedua calon, untuk berbicara secara bergantian, tanpa saling memotong. Demikianlah aturan yang harus kita tegakkan selama acara debat ini. Nah hadirin sekalian, untuk memberikan semangat kepada kedua kandidat kita, saya persilakan untuk memberikan aplaus yang meriah. Terima kasih atas tepuk tangannya. Baiklah hadirin, kita mulai segmen pertama, adalah pemaparan visi dan misi. Kesempatan pertama, saya berikan kepada Bapak Yusuf Kala. Terkait dengan tema sumber daya manusia dan IPTEC, mohon Bapak dapat menyampaikan visi dan misi Bapak, dalam waktu 4 menit, waktu 4 menit mulai sekarang. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Pak Hatta, Ibu Moderator, para hadirin, pimpinan, para calon Presiden, serta seluruh bangsa Etanair. Pertama, mari kita semua bersyukur, kepada Allah SWT atas keempatan ini, dan mari kita ucapkan selamat kepada seluruh umat Islam, yang melaksanakan ibadah Ramadan, mudah-mudahan ibadah kita diterima, Allah SWT. Setelah sekalian, hari ini kita berbicara sumber daya manusia dan IPTEC. Ini untuk melaksanakan konstitusi, konstitusi mengajarkan kepada kita bahwa tugas negara mencedaskan bangsa. Begitu juga Allah SWT telah menjanjikan dalam surat Al-Mujaadilah, Allah akan meninggalkan orang yang beriman di antara kamu, dan yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Artinya adalah bahwa apapun yang kita bicarakan, ini penting untuk dunia dan akhirat. Pak sekalian, apabila kita berbicara tentang sumber daya manusia, maka kita berbicara kepada bangsa. Kenapa? Karena pembangunan itu sendiri, objek dan subjeknya adalah manusia, bangsa Indonesia. Karena itulah, kita selama Pak Jokowi selalu mengatakan bahwa yang pertama yang kita laksanakan ialah meningkatkan derajat sumber daya manusia kita. Sumber daya manusia tentu ditingkatkan dengan pendidikan, pendidikan teknologi dan ilmu pengetahuan. Memang pendidikan ilmu pengetahuan teknologi tidak bisa dipisahkan, karena itulah adalah sumber daripada ilmu itu sendiri dan peningkatan itu sendiri. Karena itulah, maka kombinasi daripada sumber daya manusia dan ilmu pengetahuan adalah ujungnya produktivitas bangsa itu sendiri. Kita belajar daripada bangsa-bangsa lain, dan kita belajar dari bangsa kita, bangsa banyak yang maju karena ilmu pengetahuan, ada bangsa yang maju karena sumber daya alam, karena itulah kita dengan punya sumber alam, dan kemudian dengan kekayaan sumber daya manusia, dan upaya ilmu pengetahuan tentulah akan memberikan manfaat ilmu besar bangsa ini. Apa yang kita harus lakukan? Banyak hal tentunya. Pendidikan kita, pendidikan kita memang merupakan ada sistem pendidikan nasional, yang mengutamakan kecerdasan, akhlak yang baik, budi pengerti, dan juga pengetahuan yang baik. Adalah tugas itu kita semua. Kita sebuah-sebuah mempunyai anggaran yang sesuai dengan unan dan dasar 20%, merupakan hal yang tidak banyak diterapkan oleh bangsa-bangsa lain. Ilmu pengetahuan teknologi, kita mempunyai banyak lembaga, ada BPPT, ada LIPI, ada BATAN, dan sebagainya. Bagaimana lembaga-lembaga ini menjadi ujung tombak ke depan untuk majukan teknologi ini. Begitu juga universitas, universitas begitu banyak, yang harus disatukan kemampuannya untuk memajukan ilmu pengetahuan bangsa ini. Karena dengan modal perguruan tinggi, modal pendidikan, modal daripada institusi swasta yang harus maju bersama-sama akan menjadi suatu kekuatan besar kebangsa ini. Tentu dibutuhkan usaha, dibutuhkan kebersamaan bangsa ini untuk maju secara bersama-sama. Mudah-mudahan dalam kesempatan ini, kita semua akan mendapatkan suatu kesempatan yang sama. Karena kemajuan itu kemajuan kita semua. Kemajuan itu adalah harapan kita semua. Pendidikan, ilmu pengetahuan, sumber daya manusia merupakan suatu hal yang tidak bisa berdiri sendiri. Harapan kita semua mudah-mudahan dalam pemberian ke depan, apapun caranya, kita harus maju dengan kemampuan diri. Terima kasih. Bapak Yusuf kalah. Masih ada waktu. Terima kasih. Terima kasih. Untuk berikutnya, saya persilahkan Bapak Hatta Rajasa untuk memaparkan visi dan misi terkait dengan tema saat ini. Waktu 4 menit. 4 menit mulai dari sekarang. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Muhammad Yusuf kalah, calon Wakil Presiden Republik Indonesia nomor 2, Ibu moderator yang saya muliakan, seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai dimanapun berada, pertama-tama izinkanlah saya menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa kepada seluruh umat muslimin dan muslimat di seluruh tanah air. Sudah sekalian yang saya cintai, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan kepada kita bahwa kita mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya, sangat tergantung kepada kualitas sumber daya manusia dan penguasaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Sedangkan kualitas sumber daya manusia sangat ditentukan oleh dua faktor utama, pendidikan dan kesehatan. Sejarah umat manusia mencatat, jatuh bangunnya peradaban manusia sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi pada zamannya. Prabowo dan Hatta berkeyakinan Indonesia dapat menjadi negara yang sejahtera, maju dan berperadaban apabila sungguh kita meletakkan sumber daya manusia dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai pilar utama membangun peradaban bangsa. Kata kunci dan tantangan yang kita hadapi adalah sejauh mana kita dapat menjamin seluruh warga bangsa kita untuk dapat menikmati pendidikan yang inklusif, berkeadilan, berkualitas, sedini mungkin, setinggi mungkin, menjangkau seluas mungkin. Disinilah tantangan yang harus kita jawab. Prabowo dan Hatta Rajasa menjawab itu dengan memperbaiki kualitas pendidikan, memperluas akses, dan mempermudah jangkauan dengan mewajibkan kita untuk berpendidikan 12 tahun. Karena itu hak yang mendasar bagi warga negara kita. Di bidang IPTEC tentu saja pemerintah wajib memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan peradaban dan memakmurkan umat manusia. Kata kunci di dalam IPTEC ada tiga. Bagaimana IPTEC kita bisa membangun daya saing bangsa? Yang kedua bagaimana IPTEC kita dapat menjawab, merespons keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam kita, baik nirhayati maupun hayati? Dan yang ketiga adalah bagaimana IPTEC kita mampu menyiapkan masyarakat Indonesia yang kritis, yang inovatif untuk menjawab tantangan globalisasi yang semakin ketat. Di bidang kesehatan, kita akan melanjutkan perbaikan gizi masyarakat, memperluas akses pelayanan BPJS baik cakupan maupun mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Apabila kita melihat, kita pun penting meningkatkan produktiviti dari tenaga kerja kita yang 46 persen masih berpendidikan SD. Oleh sebab itu penting bagi kita untuk meningkatkan produktiviti dengan membuka balai-balai latihan, meningkatkan pusat-pusat keunggulan, pusat-pusat inovasi agar seluruh komponen masyarakat kita mendapatkan pendidikan, mendapatkan kesehatan, dan mendapatkan ilmu pengetahuan untuk membangun peradaban bangsanya. Inilah beberapa poin yang kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum Wr. Wb. Wb. Masih 3 menit 3 detik Terima kasih Terima kasih Baik hadirin sekalian Telah kita ikuti bersama Pemaparan visi dan misi Oleh kedua calon Untuk segmen berikutnya Kita akan masuk pada Pendalaman visi dan misi Namun sebelumnya Kita ikuti jeda berikut